Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Menjelang sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Mbah Wong Sobriyoga Bang Iwan dan juga Bawor Ya salam Ya salam Oke teman-teman ya pada kesempatan Hari ini Alhamdulillah saya dalam keadaan yang Sangat sehat Bawor pun begitu Bang Iwan bagaimana Alhamdulillah Alhamdulillah sehat juga Jadi teman-teman ya Tadinya saya Enggak Enggak apa namanya Kayak enggak ada janjian atau enggak ada niatan Membuat video disini bersama Bang Iwan Namun Pas saya sampai sini tiba-tiba Bang Iwan datang Katanya mau menyampaikan sesuatu Kata dia penting ya Sudah saya videokan saja Jadi Tadi kan belum sempat ngomong Mending ngomong sekarang saja Pas di video ini Biar saya juga mendengarkannya Tidak Kedua kalinya Jadi bagaimana Bang Iwan Datang kesini Mau ngomong sesuatu Apa yang mau diomongin Bang Iwan Jadi gini Mbah Kan Waktu pertama itu kan saya buat parfum itu Mbah Yang dulu pertama itu Iya Nah itu kan Apa Ada beberapa yang nanyain masih parfum gitu Mbah Cuman parfumnya yang itu kan udah habis Iya udah habis Saya bikin lagi Tapi yang Murni Mbah Yang olesan Nah itu ada yang nanyain Mbah Murninya maksudnya Maksudnya tanpa campuran gitu Oh Terus Ada yang nanyain parfumnya itu Tapi Kepenginya itu Parfumnya yang itu Minta didoain sama yang Mbah Suki Oh yang kayak kamu Kemarin WA saya itu Maksudnya Kamu kan nanya sama saya ini Gimana Mbah Ada orang mau beli parfum Tapi minta didoain sama yang Mbah Suki Berarti orang itu masih ngotot Minta Minyak Mau beli minyak wangi Tapi syaratnya seperti itu Mbah Ya mau beli tapi minta didoain yang Mbah Suki dulu Makanya saya Mau bertemu Mbah Wongso disini Oh iya iya Ada itu seperti itu Gitu Mbah Ya Saya sih gak tau ya Bang Ewan Yang Mbah Suki mau atau tidak ya Warah Ya nanti kita coba lihat saja Kalau enggak itu minyak wanginya Dititipin ke Bawor Nanti siapa tau yang Mbah Suki kesini Bertemu Bawor Nanti Bawor bisa ngomong Itu Apa namanya Kita kan gak tau yang Mbah Suki mau kesini kapan Kalau saya gak memanggil kan Gak datang Tapi Berarti kamu bikin minyak wangi lagi Iya bikin yang baru Mbah Ada berapa 60 60 botol Kayak apa sih Tapi yang kecil Mbah Kayak apa Oh Coba Aduh dulu Oh ini minyak wangi Itu sampelnya ini Mbah Berarti ini minyak wangi Apa namanya Rasanya apa Itu Dominanya ke rasa itu Mbah Apel hijau Tapi yang hijau Ini Mbah Ini buat Bawor aja gak apa-apa kan Biar pakai wangi-wangi Tapi kamu gak pakai baju Bisa gak rasain wanginya apa Wangi Seger Seger Ini buat Bawor aja Nah dengok Artu sadus Jadi itu Ya saya promosikan aja ini Bang Iwan itu Bikin minyak wangi 60 botol Oke teman-teman ya Dulu kan Bang Iwan Bikin minyak wangi Kalau gak salah Ada berapa botol ya 20 20 botol lah Alhamdulillah habis Ya ada yang langsung ke Bang Iwan Ada juga Banyak juga yang lewat saya Waktu itu harganya 50 ribu ya Nah sekarang Bang Iwan diam-diam Beberapa Bulan Itu ternyata Bikin minyak wangi lagi Dan Setelah itu Mbah Langsung bikin Cuman didiemin Ya apa namanya itu ya Di apa Fermentasi ya Bapak Biar campurnya itu Merata Berarti selama ini Kamu kan Membuat minyak wangi ini Dan hari ini Sudah jadi 60 botol Ya bukan hari ini sih ya Kemarin-kemarin Sudah jadi 60 botol Jadi Kira-kira itu Mau dijual berapa itu Saya belum Hitung-hitungan Oh belum hitung-hitungan Modalnya berapa Belum dihitung itu ya Intinya Oh ya kamu kan datang ke sini Bukan mau jual minyak ya Tapi mau Minta tolong Didoain Ya itu Apa namanya Kalau itu minyak wangi biasa Si pada umumnya kan Harganya Nggak mungkin Nggak mungkin sampai 50 ribu Ini kalau Biasa di toko Parfum Refil itu 30 ribu 30 ribu Kalau pada umumnya kan Kalau minyak wangi Biasa Nggak tapi kan Ini orang Minta Minyak wanginya Didoain sama Eyang Basuki Kita kan nggak tahu Nanti Eyang Basuki Mau ngasih syarat Atau tidak Nah kalau misalkan Tiba-tiba Yang Basuki ngasih syarat Itu Dicampur ini saja Biar ini Biar itu Ya otomatis kan Berbeda lagi Berbeda khasiat Berbeda manfaat Kalau ini kan Manfaatnya Ya untuk keuangan Tapi kalau Sudah Ketemu Eyang Basuki Kan kita nggak tahu nanti Bisa manfaatnya Sesuai dengan Orang itu yang minta Didoain Supaya apa Tapi rata-rata Pada minta Pasti didoain Supaya apa Biar selain wangi Bisa Katanya ada yang minta Biar lari Suarungnya Biar Lancar Rezekinya Emang benar Ya Soalnya ada Lebih dari 5 sih ya mbak Yang nanya Ya Saya lupa Cuman rata-rata Hanya minta Didoain gitu Ya sudah Nanti mungkin Kalau ada yang mbak Suki Ya Kita nanya ke Yang mbak Suki Beri Wawar Rarapet Wawar Astaghfirullah Ini yang mbak Suki Assalamualaikum Yang Ini yang Penampilannya kok selalu berubah Oh iya Oh iya Oh iya Yang Mohon maaf Yang Onggi Onggi Monggo Monggo Ya Ya tapi itu Maksudnya Nyenengan kok Kalau Menampakkan diri Penampilannya itu Selalu berubah-ubah Itu Kita itu bingung Apalagi ini penonton Yang nonton Pastinya bingung Dapet baju dari mana Begitu loh yang Oh iya Monggo Oke war Bersih disit war Oke Saya mau duduk Ini dibersihin dulu Sudah Kamu kesana War Ini kepanjangan war Sudah Ada power Sepertinya Kalian Sedang Membicarakanku Ada apa Jadi Gini Yang Ini yang Basuki ya Yang Basuki ya Iya Kamu siapa Saya temennya Om Yoga Mas Yoga Namanya siapa Saya Iwan Yang Ya ada apa Jadi gini Apa Saya kan Jualan minyak wangi Ya Terus Penonton saya itu Ada yang Apa Tanya 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 Mau beli Gitu Tapi Pengennya Minyak wangi saya itu Didoan sama Yang Basi Nah Sebar Sini dulu war Sini Ini di Benerin dulu war Kameranya war Biar kelihatan itu Si pataknya si Iwan Jawa Kamu duduk disana Biar kelihatan war Jadi Ada orang Minta tolong Sama kamu Minta tolong Mau beli minyak wangi Tapi Minyak wanginya Minta didoain oleh saya Begitu Itu Orang goblok Itu Kenapa Minta didoain sama saya Kenapa Nggak berdoa sendiri saja Nah itu saya Kurang tahu yang Berarti orang itu Tidak percaya Diri Tidak Percaya Dengan doa-doanya Sendiri Malah percaya Sama doa saya Itu tidak baik Tapi tenang saja Dia minta tolong Ya kita harus Apa Iwan Bantu Ya betul Iwan Jadi Minyak wanginya Seperti apa Ini saya bawa Sempelnya Mau pegang saja Nah coba Coba kamu buka Nih Olesin kesini Mayan wangi Jadi Bagaimana tadi Minta didoain sama saya Minta doa apa Minta didoain supaya apa Ya supaya mungkin Bisa bermanfaat Nah itu kan sudah wangi Sudah ada manfaatnya Jadi orang yang mencium Wangian itu Tidak Bosen Atau Tidak cicih Kalau wangi Itu kan sudah Bermanfaat Ya nanti Kita bicarakan Tapi ini saya mau nanya dulu Sama kamu Kamu ini bikin sendiri Atau Nyolong Atau bagaimana Saya bikin sendiri Mbak Dibisa kamu Bisa Ini Wanginya Ini Mbak Wangi yang saya Bikin sendiri Mbak Kalau Kalau bahan Saya beli Mbak Cuman rasa wanginya Ya Saya yang bikin Itu baunya Apa itu Ini dominan Apel Mbak Apel Apel itu yang bunder ya Wara Apel yang hijau Mbak Yang warnanya hijau Jadi Itu dibuatnya berapa lama Saya mencampurnya Sudah Satu bulan Satu bulan Ini Ini Mbak Murni Mbak Murni bagaimana Maksudnya Tidak ada Alkohol Tidak ada airnya Mbak Alkohol itu apa Alkohol itu Untuk mencampur Mbak Biasanya Kalau Yang Pakai semprotan itu Mbak Itu pasti ada alkohol Mbak Iya Tapi alkohol itu apa Alkohol itu Air keras Mbak Berarti air tapi keras Kayak es batu begitu Maksudnya Keras Jangan sampai diminum Mbak War sini War Ini saya mau ngerokok Ambilin rokok War Gimana War Ambilin Bukankah alkohol itu Minuman yang dilarang oleh agama Islam Betul Betul Berarti itu tidak ada campurannya Dengan minuman keras itu Betul Berarti halal Ya tidak usah diperdebatkan Kan biasanya Ada orang yang Perdebatkan itu Mbak Cuma Saya Meluruskan lagi Mbak Bagaimana Alkohol yang diminum Itu sama alkohol Pak Lumi itu kan berbeda Mbak Oh berbeda Tapi sama-sama alkohol Berarti sama Nah kalau beda berarti Beda-beda alkohol ya War Kalau alkohol ini diminum Mungkin bisa langsung mati Mbak Ya coba kamu minum Ya saya nggak berani Mbak Ya berarti belum Tentu mati Kalau kamu minum mati Baru saya percaya Jadi Orang itu minta tolong sama kamu Supaya Itu didoain sama saya gitu Ya orangnya itu minta tolong Didoain Memangnya orangnya itu Pengennya apa Ya mungkin biar Tahan seharian mungkin ya Mbak Sama apa Biar Apa kamu Orangnya sih nggak nyebutin Mbak Cuma Pengennya didoain sama eyang gitu Begitu Mungkin karena Tapi yang jelas Mungkin Pasti ini Penontonnya Mas Yoga Kayaknya Mbak Karena Bisa tahu Eyang Basuki Jadi kamu tidak tahu Orang itu Minta didoain Supaya apa Itu tidak tahu Ya sekarang Kamu tanya dulu Sama orangnya Minta didoain Agar apa Nah kalau orang itu Hanya dibawa ke sini Tujuannya apa Yang pakai Bisa terkabul Bisa terkabul Apalagi Malaikat itu sangat suka dengan Kewangian Kewangian Nah jadi itu Kamu Pastinya membuat minyak wangi itu Membutuhkan bahan-bahan Betul atau tidak Bahan-bahannya itu Jangan sampai nyolong Harus Milik sendiri Kalau milik orang lain Ya beli atau Minta Jangan sampai itu Ada Satu bahan Yang tercampur Di minyak wangi itu Hasil dari Nyolong itu Tidak baik Nanti Tidak bermanfaat Untuk si pemakai Juga tidak Berkah Untuk kamu Ya Jadi begitu Tapi saya Bagaimana Nggak nyolong mbak Tapi ngutang gimana mbak Gak apa-apa Ya kalau kamu ngutang sih Tidak apa-apa Nah nanti itu kan dijual kan Iya mbak Nah nanti kalau lakukan Kamu dapat uang Nanti mau buat apa uangnya Ya buat Bayar itu mbak Teman saya yang Kasih uang dulu mbak Oh seperti itu Nanti kalau masih sisa Ya saya kan punya Punya apa Seperti Anak asuh itu mbak Bisa buat Makan sehari-hari Nah begitu Bagus Nanti Hasil dari Kalau kamu jual itu Laku Itu sebagian Kamu sisihkan Untuk bersodakoh Biarpun Nggak seberapa Tapi harus Bersodakoh Supaya Semuanya Diberi kelancaran Nah jadi Begitu Karena Yang menjadi Kamu itu Ada hak orang lain Sebagian Jadi itu harus Diingat-ingat itu War Ya kamu juga harus Ya karena Yang kita miliki itu Ada hak orang lain juga Ya jadi Begitu saja Kamu pulang Besok Kamu tanya itu Sama orangnya Terus Kamu bawa itu Semua minyak wanginya Kesini Nanti saya Doakan Bawa itu Bawa itu Nah nanti Kalau Itu kamu tinggalin Saja itu Sama Bawa Titipin sama Bawa Biar Bawa Mendoakan Satu malam ya War ya Nanti Saya temenin Saya temenin Nah Jadi seperti itu Insya Allah Nanti Lancar semuanya Ya sudah Saya kira Kalian ada apa Jadi saya kesini Ternyata sedang Minta Doa Ya Tapi doa Sendiri juga Jangan mengendalkan saya Doa saya juga Belum tentu Terkabul Ya Ingat itu War Kamu gimana War Kabarnya Alhamdulillah Sehat Bagaimana Sehat Oh sehat Saya kira Alhamdulillah Jahat Begitu Sudah makan kamu War Makan apa Itu rambutnya dipotong Biar ganteng Ya Mau atau tidak Mau Gondrong kayak gitu kan Gak bagus Oke Nanti bundet itu Sama jemput kamu Ya sudah Saya mau pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Bagaimana Bang Iwan Tadi Ya itu tadi Eh yang Basuki Ya Anu Gimana Sudah minta Kamu udah ngomong Sama Saya sudah ngomong Mbak Gosok Ya katanya Suruh tanyain dulu Itu yang Itu mau minta Didawain Seperti apa Gitu Mau Terus suruh Dibawa kesini Semua Didawain sama Ayang Basuki Sama Bawor Oh yang kamu Setoknya suruh Dibawa kesini Semua Oh yaudah Berarti Udah jelas ya Bang Iwan ya Ya kalau kurang jelas Nanti Bang Iwan Nonton lagi Ini kan Ini kan Kepentingan kamu Ini Sama Yang minta tolong Sama kamu Berarti ya Kamu harus Kesini lagi Bawa minyak wanginya Dikasih Ke Ayang Basuki Supaya Didoain Begitu Oh yaudah Besok Atau nanti Sore Atau kapan Terserah Bang Iwan Saja Ya sudah Mungkin teman-teman Ya ini Informasinya Seperti itu Jadi apabila ada salah kata Perilaku Ataupun perbuatan Dari saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh